Ningki, Sun Su, dan yang lainnya tiba di sebuah restoran dan meminta kamar pribadi. Setelah memesan beberapa hidangan, mereka mulai membicarakan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Ketika Sun Su mengetahui bahwa Suanyuan Lin sebenarnya telah dipotong dari batu sumber surgawi, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Tuhan melirik Suanyuan Lin dari waktu ke waktu dengan wajah penuh penyesalan. Kalau saja aku ada di sana, aku belum pernah melihat batu sumber surgawi seperti ini. Sun Su tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli dadanya. Suanyuan Lin meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Suanyuan Immortal School, kenapa aku merasa itu terdengar familiar? Si Xiaoyue menatap Suanyuan Lin dengan sedikit kontemplasi di matanya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia menarik napas dingin. Kamu pernah mendengar tentang sekolah abad di Suanyuan? Suanyuan Lin memandang si Xiaoyue dan ekspresinya berubah. Bahkan Ningki memandang si Xiaoyue dengan rasa ingin tahu. Ketika Sueqiu mendengar kata gerbang surgawi Suanyuan, dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Siapa yang mengira bahwa si Xiaoyue, seorang kultifator alam karma belaka, akan tertarik pada gerbang surgawi Suanyuan? Apakah itu sekte dengan nama yang sama atau apakah itu benar-benar sekolah abadi Suanyuan tempat Suanyuan Lin tinggal? Saya lebih tertarik pada hal-hal kuno, jadi saya sengaja mengumpulkan banyak buku dan slip giyok yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Saya juga sedikit banyak memahami beberapa hal kuno. Namun, yang saya tahu pasti hanya satu di antara hal-hal kuno. Sepuluh ribu. Adapun sekolah abadi Suanyuan ini, saya memang pernah melihatnya di buku kuno. Buku itu memiliki sejarah panjang dan sebagian besar rusak. Saya melihat sekolah abadi Suanyuan dalam dua atau tiga halaman. Ketika si Xiaoyue mengatakan ini, semua orang memperhatikan bahwa napas Suanyuan Lin menjadi lebih cepat. Tapi mungkin karena harga dirinya, dia tetap berusaha tenang. Xiaoyue, lanjutkan. Ceritakan semua yang kamu tahu. Ningki tersenyum. Si Xiaoyue menganggup dengan sedikit kesungguhan di matanya, buku kuno hanya berisi beberapa kata tentang sekolah surga wisuan Yuan, namun dari baris-barisnya, orang dapat mengatakan bahwa sekolah surga wisuan Yuan sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada kita. Itu bahkan lebih kuat dari parlemen kegelapan kita. Lebih kuat dari parlemen kegelapan. Bagaimana mungkin? Sunsu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya khawatir buku kuno yang Anda baca hanyalah tulisan acak. Dream Cloud Z dan Niao Yue saling berpandangan dan semakin setuju dengan kata-kata Sunsu. Parlemen kegelapan sudah sangat kuat sehingga tidak lebih lemah dari sekte-sekte teratas manapun di negeri Thaili. Mereka telah berperang melawan para penggarap parlemen suci tertinggi sepanjang tahun dan bahkan lebih kuat dari parlemen kegelapan. Mungkinkah dia berada di level yang sama dengan Dewan Suci? Ini benar-benar mustahil. Jika itu benar-benar sekolah abadi suanyuan milikku, maka itu memang lebih kuat dari Dewan Kegelapanmu. Suanyuan Lin memandang Sunsu dengan dingin dan berkata. Sunsu sedikit terkejut dan memandang Ningki bersama yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Jika dia tidak membual, itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Semua orang menghirup udara dingin. Suanyuan Lin mendengus, saya tidak akan membual tentang hal semacam ini. Si Xiao Yue memandang suanyuan Lin dengan ekspresi rumit. Ini karena dia mungkin satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari warisan yang sangat kuno dan kuat. Buku kuno pernah mengatakan bahwa situs lama sekolah abadi suanyuan berada di tanah Thaili kita. Selain itu, setiap tahun, tak terhitung banyaknya penggarap yang datang ke sana untuk memberikan penghormatan. Tidak ada kekurangan ahli Kaisar Agung di antara mereka. Bahkan ada beberapa kultifator yang ditinggalkan oleh Dao Surgawi dan tidak dapat menjalani kesengsaraan. Mereka akan menuju ke sekolah abadi suanyuan untuk mencari metode menjalani kesengsaraan. Si Xiao Yue melihat ke arah suanyuan Lin lagi. Meskipun ekspresi suanyuan Lin tidak banyak berubah, ada kilatan kegembiraan di kedalaman matanya. Semua orang terkejut, penggarap yang tidak bisa menjalani kesengsaraan. Mungkinkah, kultifator gelap, mereka memandang suanyuan Lin dengan keterkejutan di mata mereka. Apalagi yang dikatakan buku kuno itu. Suanyuan Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat si Xiao Yue tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tidak, bagian terakhir sudah rusak. Saya tidak bisa melihatnya. Si Xiao Yue menggelengkan kepalanya. Bukankah dikatakan bagaimana sekolah abadi suanyuan dimusnahkan? Dan siapa pelakunya? Nada bicara suanyuan Lin sedikit tergesa-gesa saat dia menatap si Xiao Yue. Tidak. Si Xiao Yue menggelengkan kepalanya. Namun detik berikutnya, dia bereaksi, dimusnahkan. Kekuatan sekuat itu tidak menurun tetapi dimusnahkan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Apakah buku kuno menyebutkan di mana situs lama sekolah abadi suanyuan berada? Ningki tiba-tiba bertanya. Ya, benar. Tempat itu cocok dengan deskripsi di buku kuno, jadi aku yakin apa yang dikatakannya itu benar. Si Xiao Yue mengangguk. Wajah suanyuan Lin dipenuhi kegembiraan tetapi dia tidak berbicara. Dia memandang Ningki. Ayo pergi, bawa kami ke sana. Ningki tersenyum dan berdiri. Mata suanyuan Lin bersinar karena emosi. Si Xiao Yue mengangguk. Dia tentu saja tidak akan menolak permintaan sekecil itu. Namun, jalan terpendek menuju tempat itu harus melalui wilayah kelima. Kata si Xiao Yue. Jalur wilayah kelima. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia tampaknya memiliki beberapa pemikiran dalam pikirannya tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya saat ini. Semua orang bergerak bersama. Ketika mereka kembali ke wilayah kelima, mereka segera pergi. Dengan si Xiao Yue memimpin, mereka menuju ke lokasi yang diduga merupakan situs lama sekolah abadi suanyuan. Seiring berjalannya waktu, lanskap berubah drastis. Oleh karena itu, suanyuan Lin tidak yakin apakah si Xiao Yue yang memimpin. Sebaliknya, Ningki sepertinya memikirkan sesuatu. Satu bulan kemudian, tubuh si Xiao Yue sedikit gemetar. Adapun sun-sudan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ini area terlarang. Niao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah suanyuan Lin dengan kaget. Ini benar-benar di sini. Ningki menghela nafas. Dia pernah ke sini sekali. Ketika dia meninggalkan wilayah kelima, Namong Yuan Xing mengikutinya. Pada akhirnya, mereka berdua bertarung di sini dan Ningki menggunakan labu pemurnian iblis untuk membunuh Namong Yuan Xing. Ini adalah kawasan terlarang yang terkenal di dunia Shen Luo. Itu disebut, reruntuhan pemakaman. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada sekte yang sangat makmur di dunia Shen Luo. Ketika sekte ini berada pada puncaknya, bahkan Kaisar Agung pun harus mengikuti aturan. Mereka tidak berani melanggar aturan. Namun, dalam satu malam, semua penggarap sekte tersebut meninggal. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Beberapa orang masuk untuk memeriksa tetapi mereka meninggal satu demi satu, tidak dapat keluar. Hal ini menarik perhatian Kaisar Agung. Beberapa Kaisar Agung bergabung dan masuk untuk mencari tahu kebenarannya. Pada akhirnya, tidak satupun dari mereka keluar dari reruntuhan pemakaman. Sejak saat itu, tempat ini menjadi kawasan terlarang. Belum lagi para kultifator, bahkan starbis yang tidak secerdas orang normal pun tidak berani turun tangan. Ayah Ibu, aku kembali menemuimu. 3592 Suanyuan Lin adalah ahli alam kelahiran kembali tahap awal. Setelah Ningki meraih lengannya, dia secara naluriah ingin melawan. Pada akhirnya, kekuatan besar datang dan langsung membangunkannya. Ketika Sun Sudan yang lainnya melihat pemandangan ini dan merasakan aura menakutkan yang tiba-tiba muncul dari Suanyuan Lin dan Ningki, mereka terkejut dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Sudah beberapa ratus tahun sejak mereka maju ke alam karma. 100 tahun, tetapi peningkatannya biasa saja. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari kultifator biasa. Namun, peningkatan Ningki sungguh mengejutkan. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kekuatannya bahkan dapat menekan para ahli alam kelahiran kembali. Bos Ning, apakah kamu bahkan tidak mengizinkanku pulang ke rumah? Meskipun aku dikeluarkan dari batu sumber surgawi olehmu, ini adalah rumahku. Suanyuan Lin memandang Ningki dengan emosional. Kamu salah paham, Saudara Ning. Si Xiaoyue menghela nafas, tempat ini disebut reruntuhan pemakaman, ini adalah tanah terlarang yang ditinggalkan sejak zaman kuno. Tempat ini terkenal di dunia Dewa Luwo. Belum lagi alam kelahiran kembali, bahkan para penggarap langkah kelima dan keberadaan alam Kaisar Agung pun bisa masuk. Mereka tidak bisa keluar. Mata Suanyuan Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Meng Yuns mengangguk, Si Xiaoyue benar. Ketika saya masih muda, seorang ketua memberingatkan saya bahwa ada beberapa Kaisar Agung yang memasuki reruntuhan pemakaman dan menghilang dari dunia. Saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Oleh karena itu, bahkan jika kamu dikejar, jangan lakukan itu kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jangan mengambil setengah langkah ke dalam reruntuhan pemakaman. Bahkan bintang iblis yang kurang cerdas dibandingkan orang biasa tidak akan memasuki tempat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Suanyuan Lin sedikit linglung dan kekuatan di lengannya langsung menghilang. Melihat ini, Ningki melepaskannya dan melihat reruntuhan pemakaman. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika sekte abadi Suanyuan benar-benar menekan Tai Li di era itu seperti yang Anda katakan, dan bahkan Kaisar Agung harus datang dan memuja mereka, maka keberadaan yang dapat memusnahkan sekte abadi Suanyuan dalam satu malam pasti sangat kuat. Mungkin mereka tidak ingin orang lain mengetahui kebenaran tentang pemusnahan sekte abadi Suanyuan, jadi mereka membentuk semacam formasi pembunuhan. Keberadaan yang membentuk formasi pembunuhan ini kemungkinan besar adalah seorang kultifator langkah ketujuh. Oleh karena itu, bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa keluar tanpa cedera. Berhenti sejenak, Ningki melanjutkan, ada kemungkinan lain. Mungkin ketika keberadaan pada level itu menyerang, gelombang kejutnya terlalu kuat. Hingga saat ini, aura gelombang kejut tersebut masih tersisa, menyebabkan mereka yang masuk akan mati. Tidak buruk. Si Xiaoyue dan yang lainnya mengangguk, setuju dengan tebakan Ningki. Suanyuan Lin terdiam beberapa saat. Dia melihat lebih dalam kesitus pemakaman dan kemudian berkata kepada Ningki dan yang lainnya, ayo kembali. Apakah kamu tidak ingin menontonnya lebih lama lagi? Ningki tersenyum tipis. Tidak, saya akan kembali berkultifasi. Cepat atau lambat, saya akan membangun kembali sekolah surgawi Suanyuan dan mengembalikan kejayaan masa lalu. Saya akan membunuh musuh-musuh saya dan mempersembahkan korban kepada orang tua saya, para tetua, dan jiwa senior saya. Saudara laki-laki, perempuan, dan adik laki-laki di surga. Suanyuan Lin tampak kecil, seperti anak nakal, tetapi pada saat ini, ekspresinya sangat tegas. Ketika Sun Sudan yang lainnya bertemu matanya, hati mereka gemetar. Untuk membangun kembali sekolah abadi Suanyuan dan mengembalikan kejayaannya, mungkin, ada secercah kemungkinan. Bagaimanapun, Suanyuan Lin adalah pewaris langsung dari sekte yang begitu kuat, dan dia juga satu-satunya yang selamat dari sekolah abadi Suanyuan. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Semua orang kembali ke zona kelima, dan Ningki pergi menemui Zenling. Zenling sudah mengetahui bahwa Ningki telah membunuh Pei Yuan Xing, dan memujinya. Kemudian, Ningki membawa Suanyuan Lin ke markas. Tidak lama kemudian, Ningki melihat Hu Pao lagi. Nona Husiao, apakah Anda akan membawa saya pergi dari markas? Ningki berdiri di pintu masuk gua tempat tinggalnya dan memandang Hu Lai sambil tersenyum. Kalau dihitung-hitung, sudah hampir empat tahun. Lokasi markas parlemen kegelapan seharusnya berada sangat dekat dengan permulaan absolut, atau mungkin mereka sudah mencapai permulaan absolut. Saat itu, Sekretaris Jenderal telah mengatakan bahwa ketika waktunya tepat, dia akan meminta Fox Pao mengirim Ningki keluar dari markas besar ke awal. Ya, misi itu, Hu Ji melirik Suanyuan Lin, lalu menatap Ningki dengan ekspresi rumit. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa Ningki adalah junior yang sangat berbakat, tetapi dibandingkan dengan negara kelahiran kembali, masih ada kesenjangan yang besar. Namun, parlemen kegelapan sekarang. Namun, tidak ada seorang pun di markas yang tidak mengetahui bahwa Ningki telah membunuh Pei Yuan Xing, seorang kultifator jiang tanpa batas. Pei Yuan Xing adalah eksistensi yang menyebabkan kerugian besar bagi parlemen kegelapan 40 ribu tahun yang lalu, seorang kultifator di tahap lanjut dari negara kelahiran kembali. Dan Ningki telah membunuh keberadaan seperti itu dengan budidaya negara takdir. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada kultifator negara kelahiran kembali yang akan memperlakukan Ningki sebagai seorang junior. Mereka akan memperlakukannya sebagai rekan. Sekretaris Jenderal telah memerintahkan saya untuk mengirim Anda keluar dari markas besar. Dia juga meminta saya untuk memberi tahu Anda agar berhati-hati. Hu Ying menganggup dan berkata, dia sangat penasaran dengan misi apa yang diberikan Sekretaris Jenderal kepada Ningki. Dia juga sedikit cemburu. Misi seperti itu tidak jatuh ke tangan para komandan di markas besar, tetapi di tangan seorang penggarap dari aula urusan seperti dia. Sebaliknya, itu diberikan kepada Ningki. Apalagi dia secara khusus mengingatkannya untuk berhati-hati. Bagaimana seorang kultifator negara takdir biasa bisa menerima perlakuan seperti itu? Tolong beritahu Sekretaris Jenderal bahwa saya mengerti. Ningki menganggup. Kalau begitu, silakan ikut aku, kata Yezichen. Hu Ying tersenyum. Hanya aku, dia tidak akan pergi. Ningki melirik Suanyuan Lin dan tersenyum. Suanyuan Lin sedikit terkejut. Kamu tidak ingin aku mengikutimu. Apa gunanya mengikutiku? Bisakah kamu mengalahkan saya? Ningki tertawa. Tetapi, Suanyuan Lin memandang Ningki dengan marah. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri? Mengapa kamu melarikan diri? Ningki tertawa. Suanyuan Lin tidak bisa berkata-kata. Tetapi karena kata-kata Ningki, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Benar, kenapa dia ingin kabur? Apa alasan dia melarikan diri? Tampaknya Ningki tidak melecehkannya selama ini. Benar saja, Suanyuan Lin tidak dapat menemukan alasan untuk melarikan diri. Kamu bukan penggarap kegelapan, jadi aku akan memberimu medali ini. Dengan begitu, kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Tapi ingat, kamu adalah murid daoisku. Jika suatu hari kamu menarik musuh ke tempat ini, itu salahku. Jangan kehilangan muka untukku. Ningki berkata dengan sungguh-sungguh. Suanyuan Lin segera terinfeksi, dan wajahnya menjadi serius. Ningki tersenyum lagi dan berkata, tetapi dengan penampilanmu, menurutku kamu tidak akan menjadi sasaran. Hulai. Suanyuan Lin. Nyonya Huyan, ayo pergi. Ningki tertawa. Jika kamu memberinya medalimu, bagaimana kamu akan kembali lagi di masa depan? Sedikit keraguan melintas di mata Hu Jie. Tugasku kali ini sulit. Jika aku membawa medali itu, identitasku sebagai penggarap kegelapan akan terungkap. Adapun cara untuk kembali lagi di masa depan, itu mudah. Ningki tersenyum. 3593. Kebetulan sekali, Ningki melihat sekeliling. Itu adalah pegunungan yang familiar, pemandangan yang familiar. Bukankah ini tempat yang dibawa lisang ke tanah permulaan mutlak? Bukankah tempat ini ditinggalkan karena dia menolak untuk tunduk pada Kors Rache? Siapa yang mengira setelah meninggalkan markas, Hu Ying akan muncul di sini? Dia tidak tahu apakah itu kebetulan atau ada alasan lain. Kali ini, Hu Ying menggunakan metode yang agak misterius untuk melakukan perjalanan dari markas besar ke tanah awal mutlak. Itu mirip dengan semacam formasi teleportasi, tapi tidak ada titik teleportasi di bawah kaki Ningki. Ningki bertanya pada Hu Ying, tapi dia berkata bahwa hanya petinggi dan urusan kantor pusat yang bisa melakukannya. Hanya penggarap balai yang mengetahui metode ini. Bahkan komandan Blutir dan yang lainnya tidak tahu bagaimana cara meninggalkan markas. Jika mereka ingin meninggalkan markas, mereka harus menuju ke wilayah lain di parlemen kegelapan terlebih dahulu. Menurut informasi, gerbang nenek surgawi seharusnya ke arah ini. Ningki melihat sekeliling. Setelah menentukan arah gerbang nenek surgawi, dia segera bergerak. Untungnya, dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi dia tidak buta sepenuhnya. Dia tidak memiliki banyak masalah dalam menemukan jalannya. Beberapa bulan kemudian, Ningki akhirnya tiba di kaki gunung setelah terus-menerus menanyakan arah dan menggunakan formasi teleportasi. Tanah yang dia injak adalah wilayah sekte nenek surgawi. Di gunung, lapisan bangunan terlihat tidak jelas di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada burung berukuran besar. Kadang-kadang, burung-burung besar terbang dan bersuara keras, suaranya yang tajam bergema di antara pegunungan. Saat Ningki sedang berdiri di kaki gunung, beberapa sosok turun. Ada pria dan wanita. Ketika mereka melihat Ningki, tatapan mereka bergerak. Salah satu dari mereka, yang terlihat lebih dewasa, mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya pada Ningki, Tuan, apakah Anda sudah datang ke gerbang nenek surgawi kami? Apa masalahnya? Ningki memandang mereka. Budidaya mereka berada di sekitar alam karma. Ia tersenyum dan berkata, Adik-adik, saya telah mendengar tentang gerbang nenek surgawi selama bertahun-tahun. Kali ini, saya datang untuk berkultivasi di gerbang nenek surgawi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memimpin jalannya. Kamu di sini untuk menjadi muridku. Beberapa dari mereka saling memandang. Pemuda berpenampilan dewasa itu sedikit mengernyit. Sebaiknya kau bersikap baik, kita tidak mengenal satu sama lain. Aku bukan kakak mudamu, dan kau bukan kakak seniorku. Jika kau ingin menjadi muridku, silakan kembali. Apakah sulit? Pernahkah Anda mendengar bahwa sesepuh sekte kita yang ditabiskan meninggal baru-baru ini? Saat ini, gerbang nenek surgawi kita tidak menerima tamu. Ada hal seperti itu. Ningki terkejut. Penatua yang ditahbiskan yang disebutkan pihak lain haruslah anggota berpangkat tinggi dari markas besar Kavenant of Darkness. Jika sekte nenek surgawi benar-benar menolak menerima tamu, segalanya akan sulit ditangani. Sebelum datang ke sini, Ningki sudah mengetahui seluk-beluk sekte ibu surgawi. Itu tidak terlalu kuat di awal mulanya. Master sekte, ibu surgawi pendeta Daois, hanya berada di alam mayat hidup. Ditambah beberapa tetua dan konsekrator, kekuatannya paling banyak berada pada level yang sama dengan pavilion bintang kuno. Meski begitu, Ningki tidak cukup percaya diri untuk menerobos masuk tanpa izin. Jika tidak, Ningki tidak yakin apakah empat pedang eksekusi abadi masih memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Bahkan jika ada, para penggarap alam sempiternal bukanlah eksistensi yang bisa dihadapi Ningki pada kondisinya saat ini. Kemungkinan besar, pihak lain akan mampu menghancurkannya dengan satu jari. Dia bahkan tidak tahu tentang masalah sepenting itu. Aku ingin tahu dari mana asal udik ini. Kakak senior Duan, abaikan saja dia. Guru telah memerintahkan kita pergi ke kota Blue Estone untuk mengambil barang yang ditinggalkan oleh tetua bakti. Masalah ini tidak bisa ditunda. Seorang kultifator wanita melangkah maju dan menatap Ningki dengan dingin, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kemudian, dia berbicara kepada pemuda yang tampak dewasa itu. Menurut pendapat mereka, meskipun tingkat kultifasi Ningki lebih tinggi dari mereka, lalu kenapa? Dia masih tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultifator dari sekte Ibu Surgawi. Pada saat yang sama, keinginan Ningki untuk bergabung dengan sekte Ibu Surgawi telah membuat mereka merasa jijik. Kultifator biasa baik-baik saja, tetapi dia sudah menjadi kultifator langkah keempat, namun dia masih ingin bergabung dengan sekte Ibu Surgawi dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Mustahil. Tuan, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Pemuda berpenampilan dewasa itu tersenyum pada Ningki. Kemudian, dia memanggil Junior Brother dan Junior Sisternya dan segera pergi. Begitu mereka pergi, Ningki mengikuti mereka. Barang yang ditinggalkan oleh Penatua yang disucikan. Kemungkinan besar ini adalah barang yang diminta oleh Sekretaris Jenderal untuk diambilnya. Sekte Ibu Surgawi jelas tidak menyadari pentingnya barang ini, jadi mereka telah mengirim beberapa penggarap alam karma. Namun, Sekretaris Jenderal telah mengatakan bahwa barang itu seharusnya ada pada Penatua Bakti. Mengapa dibiarkan di luar? Ditambah lagi, Sekte Ibu Surgawi mengetahui hal ini dan secara khusus mengirim orang untuk mengambilnya. Mungkin saja Penatua Bakti menyampaikan masalah ini sebelum dia meninggal. Mengapa dia meminta seseorang untuk membawa barang ini kembali ke Sekte Bunda Surgawi setelah dia meninggal? Dia bisa saja mengirim pesan kepada Sekretaris Jenderal dan meminta para penggarap gelap untuk pergi ke tempat dia menyembunyikan barang itu. Bukankah itu cukup? Dengan banyak raguan, Ningki diam-diam mengikuti di belakang para penggarap alam karma. Jika seorang kultifator alam amanat surga ingin mengikuti seorang kultifator alam karma, pihak lain tidak akan dapat menemukannya selama dia tidak ingin ketahuan. Beberapa hari kemudian, beberapa dari mereka tiba di kota yang ramai. Kota ini adalah tempat yang harus dilalui melalui jalan resmi, dan seseorang dapat pergi ke beberapa kota yang ramai dari sini. Oleh karena itu, kota ini memiliki populasi yang besar, dan terdapat banyak petani di antara mereka. Budidaya mereka rata-rata. Penggarap Daokuera Ying realem sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk ilin. Tak seorang pun di alam karma yang bisa menandingi mereka. Orang-orang itu sepertinya tahu ke mana tujuan mereka. Begitu mereka memasuki kota, mereka berjalan lurus ke arah tertentu. Di belakang mereka, Ningki mengikuti dari jarak sedang. Tubuhnya memancarkan aura khusus yang dapat membuat siapapun yang memiliki kultivasi lebih rendah dari Ningki. Para pembudidaya lainnya secara tidak sadar mengabaikan Ningki. Mereka hanya tahu ada seseorang di sini, tetapi mereka tidak ingin melihat lebih dekat. Kultivasi tetua bakti setidaknya berada di alam kematian. Dia bahkan mungkin seorang kultivator alam yang tidak bisa dihancurkan. Mengapa dia meletakkan benda itu di tempat seperti ini? Mata Ningki berubah serius. Pasti ada yang salah ketika ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Dia tidak terus mengikuti mereka. Sebaliknya, dia menggunakan auranya untuk melacak mereka dari jauh. Tak lama kemudian, dia melihat mereka memasuki apotek. Tak lama kemudian, mereka keluar dari apotek, seolah-olah akan meninggalkan kota Bluestone. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba menghilang. Mereka tidak lenyap dalam sekejap. Sebaliknya, seolah-olah seseorang menggunakan penghapus untuk menghapusnya dari udara. Adegan ini segera mengingatkan Ningki pada saat Penatua Duan mengirim Mosie dan yang lainnya ke dunia kecil lainnya. Grand Elder Duan telah menggunakannya. Grand Elder Duan telah menggunakan metode yang sama. 3.594 Tuan, apakah Anda ingin membeli obat? Ketika dia memasuki apotek, pelayan di dalam menyambutnya dengan acuh-ta'acuh. Ningki tidak menjawab dan melihat sekeliling apotek. Ada aroma obat yang samar, tapi tidak ada yang istimewa darinya. Ini adalah apotek yang sangat biasa, dan bahan roh yang dijual di sini mungkin hanya berguna didaya langkah kedua. Seorang kultifator langkah ketiga biasa bahkan tidak mau melihatnya. Namun, murid alam karma dari sekte Nene Surgawi telah datang ke sini, yang berarti tempat ini jelas tidak sesederhana yang dipikirkan Ningki. Ningki tersenyum pada pelayan itu dan berkata, Bantu aku mendapatkan rumput batu, buah naga vermilion. Ningki mencantumkan nama lebih dari 10 bahan obat satu demi satu. Pelayan itu memikirkannya dan bergerak sedikit. Dia dengan cepat membantu Ningki mendapatkan materi spiritual. Total ada 30 batu esensi asal. Nada suara pelayan itu sedikit ramah, seolah-olah membeli materi spiritual senilai 30 batu esensi asal sekaligus sudah menjadi pelanggan besar di sini. Terima kasih. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis dan memberikan 30 batu esensi asal kepada pelayan itu. Dia mengambil materi spiritual dan diam di tempatnya beberapa saat sebelum berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah dia pergi, ekspresi pelayan itu tiba-tiba menegang, dan spiritualitas di matanya perlahan memudar. Dia berdiri tak bergerak di belakang meja kasir seperti boneka. Selanjutnya, sesosok tubuh keluar dari ruang dalam dan berdiri di pintu apotek, menyaksikan Ningki pergi dari kejauhan. Orang ini tidak terlihat tua dan sepertinya berusia 20-an, namun matanya penuh dengan perubahan. Beberapa napas kemudian, kultifator wanita lainnya keluar dari ruang dalam dan berdiri di samping pemuda itu. Dia melihat ke arah Ningki. Apakah dia seorang kultifator kegelapan? Tidak, dia tidak memiliki medali khusus dari seorang penggarap gelap di tubuhnya. Selain itu, dia baru saja mengikuti para penggarap gelap itu ke sini. Yang lain tidak dapat merasakan tindakanmu, tetapi dia merasakannya. Ini berarti bahwa jiwanya lebih kuat daripada milik orang biasa. Mungkin dia. Mungkin dia melihat kita mengalahkan para penggarap gelap itu, jadi dia datang untuk menyelidiki karena penasaran. Pemuda dengan perubahan-perubahan itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun nadanya sangat tenang, ada sedikit rasa percaya diri yang tak terlihat dalam kata-katanya. Ini adalah orang yang sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. Jiang Wang Kong, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Para penggarap gelap itu pasti telah menemukan petunjuk yang sengaja kami tinggalkan di tempat Lan Pingping meninggal. Itu sebabnya mereka datang ke sini untuk mengambil benda itu. Jika orang ini adalah seorang penggarap gelap, dia tidak akan jauh. Terlebih lagi, mereka tidak akan berani datang ke apotek setelah kami membunuh mereka. Kultifator perempuan itu mengangguk ringan. Oh yang sinyu, menurutmu di mana Lan Pingping akan meletakkan benda itu? Item ini memiliki terlalu banyak implikasi. Jika bukan karena petunjuknya, kita tidak akan tahu bahwa itu telah jatuh ke tangan Lan Pingping. Kami juga tidak akan mengetahui bahwa Lan Pingping adalah seorang tetua dari Sekte Ibu Surgawi, seorang penggarap alam abadi, dan seorang penggarap kegelapan tingkat tinggi. Kali ini, Lan Pingping dibunuh oleh atasannya dan berpura-pura mati. Kami mencari di seluruh Sekte Ibu Surgawi, tetapi kami tidak dapat menemukan apa yang dia tinggalkan. Anda adalah murid Istana Ibu Surgawi di pavilion bintang kuno. Murid utama pandai berhitung. Tidak bisakah kamu memikirkan di mana Lan Pingping akan menyembunyikan barang itu? Jiang Wangkong tersenyum tipis. Sudut bibir Ouyang sinyu sedikit melengkung. Saya memang murid utama dari Sekte Ibu Surgawi, dan Sekte Ibu Surgawi juga pandai dalam perhitungan. Namun, Lan Pingping adalah seorang kultifator alam abadi. Jika saya tahu di mana dia menyembunyikan sesuatu, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Saya tidak akan berada di sini untuk menjalankan misi bersama Anda. Jiang Wangkong menyentuh hidungnya. Itu benar. Jadi, ayo lakukan apa yang aku katakan. Petunjuk yang sengaja aku tinggalkan dapat menarik banyak penggarap kegelapan ke sini. Membunuh satu adalah satu, membunuh dua adalah dua. Kami juga memiliki orang-orang di Sekte Ibu Surgawi yang kemungkinan besar mengetahui apa yang dilakukan Lan Pingping. Telah disembunyikan. Yang bersembunyi di sana hanyalah para penggarap gelap. Selama mereka bergerak, orang-orang kami akan mengikuti petunjuknya. Kami tidak hanya akan mendapatkan itemnya, tapi kami juga akan membuat Parlemen kegelapan merasakan kesulitannya. Ouyang Sinyu tersenyum percaya diri. Ningki telah meninggalkan kota Bluestone dan terus terbang ke arah sekolah Nenek Surgawi. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, ekspresinya sedikit berubah, dan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Sebenarnya ada kultifator tingkat kelima di apotek. Jika Penatua terhormat itu ingin menyembunyikan sesuatu di sana, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Ini lebih seperti jebakan. Ningki terus terbang ke arah gerbang Nenek Surgawi tanpa mengedipkan mata, tetapi pikirannya berputar. Baru saja, ketika dia mengambil materi roh dari tangan pelayan itu, tubuhnya tiba-tiba bereaksi. Seolah-olah seseorang dengan lembut menusup kulitnya dengan jarum. Ningki dapat menentukan bahwa seorang kultifator yang jauh melampaui langkah keempat sedang menggunakannya. Dia mengamatinya dengan kehendak ilahi. Seorang kultifator alam Heaven's Faith biasa tidak akan bisa menemukannya, namun tubuh Ningki telah ditempa berkali-kali sejak dia pertama kali mulai berkultifasi. Dia telah lama mencapai alam khusus, dan bahkan pavilion sistem bintang kuno memiliki ether. Dibandingkan dengan Ningki, tubuh fisik dari keberadaan dengan tubuh bintang kuno peringkat tujuh agak berbeda. Alam khusus ini mirip dengan mencari rejeki dan menghindari bencana. Ia sangat sensitif terhadap dunia luar. Dulu ketika para penggarap klan ninja menggunakan teknik melarikan diri klan mereka untuk membunuh Ningki, tubuh Ningki sudah bereaksi bahkan sebelum mereka muncul. Ini juga alasan mengapa dia bisa dengan mudah membunuh mereka satu per satu. Hanya saja aku baru saja tiba di gerbang nenek surgawi, dan aku bahkan sesuatu yang mirip dengan jebakan. Mungkin, tetua itu tidak mati begitu saja sambil duduk bersilah. Sangat disayangkan kemajuan-kemajuan sistem bahkan belum mencapai 7%. Kemampuan saya untuk melindungi diri sendiri secara alami akan meningkat pesat. Seorang kultifator normal mungkin sudah menyerah pada misi ini. Bagaimanapun, misi ini agak istimewa. Sangat mungkin ada orang lain yang mencari barang-barang yang ditinggalkan oleh saya. Penatua yang ditahbiskan itu. Jika mereka tahu bahwa penatua yang ditahbiskan itu berkulit hitam. Jika mereka mengetahui bahwa tetua terhormat adalah anggota parlemen kegelapan, faktor bahayanya akan lebih mengerikan lagi. Namun, Ningki tidak berniat menyerah begitu saja. Dia tenang, mantap, dan berhati-hati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak akan mengambil risiko apapun. Namun, ini tidak berarti dia takut akan masalah. Setelah menyelesaikan misi ini, dia akan memiliki cukup pahala untuk memasuki alam reinkarnasi. Namun, untuk maju ke alam kelahiran kembali, pasti ada risikonya. Ningki masih harus bertaruh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ningki kembali ke kaki sekte Nenek Surgawi. Kali ini, dia langsung menuju sekte tersebut. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan beberapa kultifator yang mirip dengannya. Setelah bertanya sedikit, dia mengetahui bahwa tujuan mereka sama dengan tujuan dia menjadi murid. Ningki dengan tenang memberi isyarat kepada mereka bahwa seorang tetua dari sekolah Nenek Surgawi telah meninggal dunia baru-baru ini dan mungkin tidak menerima murid. Pada akhirnya, respon yang didapatnya adalah sekolah Nenek Surgawi telah kehilangan banyak murid karena kejadian beberapa waktu lalu, dan kali ini, mereka membuka pintunya untuk merekrut murid. 3595 Dari sudut pandang Ningki, ada beberapa alasan mengapa orang-orang itu menipunya. Alasan yang paling mungkin adalah karena mereka memiliki rasa superioritas sebagai seorang kultifator dari sekte Mamalia Surgawi. Mereka sengaja menggoda seorang kultifator dari pedesaan seperti Ningki. Namun, ada juga beberapa kemungkinan lain. Ningki tidak tahu apakah mereka sudah mati atau apa. Dia bisa bertanya kepada mereka apakah dia bertemu mereka lagi di sekte Nenek Surgawi. Segera, Ningki tiba di gerbang gunung sekte Nenek Surgawi. Tanahnya dilapisi dengan batu biru dan cahaya mantra pembatas mengalir di atasnya. Rata-rata kultifator Daokueri bahkan mungkin tidak dapat meninggalkan jejak di atasnya. Ini adalah wajah sebuah sekte besar. Seorang kultifator langkah kelima mungkin telah memasang mantra pembatas untuk memperkuat pertahanan batu biru biasa sedemikian rupa. Di depan gerbang gunung, selain Ningki, terdapat ratusan sosok, di antaranya terdapat pembudidaya dari semua ras, namun proporsi ras manusia relatif kecil. Mental untuk ini, karena markas umat manusia berada di pihak Thaili. Namun, meskipun ada manusia di absolute beginning land, mereka tidak cukup kuat. Saudara Ning, kita berdua manusia. Ingatlah untuk saling membantu setelah memasuki sekte Nenek Surgawi. Seorang pria muda berdiri di samping Ningki dan berbisik. Saudara Dong, apakah kamu begitu yakin bahwa kita bisa memasuki sekte Nenek Surgawi? Ningki terkekeh. Mengapa tidak? Saya berada di tahap awal keadaan takdir, dan Anda berada di puncak keadaan takdir. Ini lebih dari cukup bagimu untuk memasuki sekte Nenek Surgawi sebagai diaken. Selain Nenek Surgawi biarawati Daois, ada diakon alam mati lainnya di sekte Nenek Surgawi. Namun, dia telah meninggal dunia. Hanya ada dua penggarap alam sempiternal dan empat penggarap alam abadi yang tersisa. Mereka berkultivasi dalam pengasingan atau mencoba menerobos. Mereka tidak punya waktu untuk mengelola sekte sebesar itu. Mereka harus bergantung pada kami para Penatua diaken. Dong Cuan tersenyum percaya diri. Penatua diakon, saya pikir kami bergabung Ningki tercengang. Dong Cuan memandang Ningki dan berkata dengan ekspresi yang rumit, jadi ini adalah rencana saudara Ning. Namun, sekte Ibu Surgawi hanya menerima orang-orang yang belum memadatkan istana abadi. Penggarap di atas alam karma semuanya ada di sini untuk melihat apakah mereka bisa menjadi diaken atau diakon. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan sumber daya budidaya dan mendapat dukungan. Aku mengerti. Aku sudah mempermalukan diriku sendiri, Kak Dong. Ningki tersenyum. Di antara ratusan tokoh, hampir 90 persen di antaranya berada pada tahap awal atau akhir dari alam pencarian Dao. Tidak ada satupun penggarap istana abadi yang terlihat. Bukan hanya mereka tidak dapat diterima di sekte Nenek Surgawi, tetapi mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk menjadi diaken. Ada beberapa kultifator langkah kedua, dan sisanya adalah kultifator langkah keempat seperti dia dan Dong Cuan. Bahkan ada tiga penggarap tahap kelahiran kembali. Saat tengah hari, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari gerbang Nenek Surgawi. Dia memiliki wajah persegi, alis tebal, dan mata cerah. Dia memancarkan jejak aura alam mayat hidup. Di sampingnya, ada beberapa ahli negara kelahiran kembali. Salam, Senior Han. Banyak orang yang mengenali identitas orang tersebut dan langsung menangkupkan tangan untuk memberi salam. Yang lainnya juga buru-buru membungkuh. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang ini, aura-orang ini telah membuktikan bahwa dia adalah salah satu dari empat kultifator alam mati dari sekte Mamalia Surgawi. Nama saya Han Buwei, seorang penatua yang dihormati dari sekolah Tianmu. Mereka yang datang ke sini untuk ngelamar posisi diakon dan penatua yang terhormat dapat mengikuti saya. Sedangkan yang lainnya, tunggu di sini. Han Buwei berkata dengan ringan. Saudara Ning, ayo pergi. Mata Dong Chuan berbinar. Dia tampak sedikit bersemangat. Ning Ki dapat melihat bahwa fondasi Dong Chuan sangat buruk. Meskipun dia berada di tahap awal alam takdir, dia setidaknya dua tingkat lebih lemah dari murid inti Ning Ki yang pernah dilihat di pavilion bintang kuno. Budidaya Dong Chuan kekurangan berbagai sumber daya budidaya, itulah sebabnya fondasinya tidak terlalu stabil. Jika dia bisa masuk sekolah Tianmu sebagai tetua yang dihormati, setidaknya dia tidak perlu terlalu khawatir tentang sumber daya budidaya di masa depan. Ada sekitar 20 orang mengikuti di belakang Han Buwei. Tiga di antaranya adalah pakar negara kelahiran kembali dan ras asing. Sisanya adalah penggarap alam takdir seperti Ning Ki. Ada sekitar 5 atau 6 dari mereka, dan sisanya adalah kultifator alam karma. Dong Chuan terus mengirimkan pesan kepada Ning Ki sepanjang jalan, memberitahunya tentang perbedaan antara diaken sekolah Tianmu dan penatua yang dihormati. Yang pertama pada dasarnya dipegang oleh para penggarap alam karma, sedangkan yang kedua sebagian besar dipegang oleh para penggarap alam kelahiran kembali dan takdir. Status mereka lebih tinggi dari sebelumnya, dan sumber daya yang dapat mereka terima setiap tahun setara dengan 5 juta batu asal. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Wajar jika seorang pakar negara kelahiran kembali memiliki kekayaan bersih 1 miliar batu asal, yang setara dengan gaji 1 miliar batu asal dalam 200 tahun. Namun, dibandingkan dengan gaji Ning Ki di pavilion sumber surgawi, gajinya jauh lebih lemah. Bagaimanapun, gaji tahunannya adalah 100 juta. Di sisi lain, seorang diaken hanya dapat menerima 200 ribu batu asal setahun, yang merupakan perbedaan besar dari sesepuh yang dihormati. Saudara Ning, mari kita berusaha sebaik mungkin. Sekalipun kita tidak bisa mendapatkan posisi diaken, kita harus bisa menegosiasikan gaji yang lebih baik. Pasti lebih dari 200 ribu setahun. Batasan saya setidaknya 500 ribu. Bagaimana denganmu? Suara Dong Chuan terdengar di telinga Ning Ki. Han Bu Wei, yang sedang berjalan di depan kelompok itu, sedikit menggerakkan telinganya. Satu juta sudah cukup. Ning Ki tersenyum dan menyampaikan pesannya. Hem, dengan budidayamu, satu juta batu induk setahun seharusnya tidak sulit. Dong Chuan mengangguk. Umur seorang kultifator sangat panjang. Satu juta setahun di sekolah Tian Mu akan menjadi angka yang sangat menakutkan. Wajah Han Bu Wei tiba-tiba menunjukkan sedikit kepuasan saat dia sedikit mengangguk. Dia berpikir dalam hati bahwa anak-anak muda baru-baru ini memiliki kesadaran diri. negara kelahiran kembali telah menawarkan gaji 10 juta per tahun. Bahkan ada seorang kultifator negara amanat surga yang menawarkan gaji sebesar 3 juta setahun. Bahkan ada seorang kultifator negara amanat surga yang menawarkan gaji sebesar 3 juta setahun. Dia segera memukuli mereka dan mengusir mereka. Setelah 10 menit, rombongan tiba di tempat kosong. Tampaknya itu adalah bidang seni bela diri. Penilaiannya akan datang. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia memutuskan untuk memperjuangkan posisi Diaken. Bagaimanapun, dia harus mencari barang di sekolah Tianmu. Jika dia memiliki posisi yang lebih tinggi, tidak akan ada banyak batasan. Semuanya, sekolah Tianmu sedang merekrut seorang Diaken dan 15 Diaken. Oleh karena itu, mereka yang melamar posisi Diaken, silakan berdiri di sebelah kanan dan mereka yang melamar posisi Diakon, silakan berdiri di sebelah kiri. Han Buwei berbalik dan berkata dengan jelas kepada orang banyak. Ketiga penggarap negara kelahiran kembali sedikit mengernyit. Apakah itu berarti mereka masih harus bersaing memperebutkan posisi tersebut? Setelah ragu sejenak, mereka memutuskan untuk tidak pergi dan berdiri di sisi kiri Han Buwei. Dong Chuan melihat ini dan menarik Ningqi ke sisi kanan. Jika tidak ada ketiga penggarap negara kelahiran kembali ini, dia akan berjuang untuk posisi Diaken. Namun, sekolah Tianmu hanya merekrut satu Diaken dan ada tiga kultifator negara kelahiran kembali yang bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Kultifator negara amanat surga seperti dia pasti tidak akan mempunyai peluang. 3596. Ningqi tidak peduli dengan tatapan dari tiga penggarap negara kelahiran kembali. Mereka masih berada pada tahap awal tahap kelahiran kembali, dan mereka berasal dari latar belakang yang tidak lasim. Ningqi memiliki harta karun spiritual primordial kelas tujuh, Chun Xiao. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan menggunakan Demon Revening God. Namun, badan bintang kuno masih berada di peringkat ke-6. Dia mungkin bisa menang jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ningqi setidaknya harus berada di tahap tengah keadaan kelahiran kembali untuk menjadi ancaman baginya. dan jurus pamungkas. Kalau tidak, dia masih akan dikalahkan oleh Ningqi. Apakah kamu yakin ingin menjadi diaken? Han Buwei terkejut. Dia memandang Ningqi dengan sedikit ketidakpuasan. Dia telah mendengar percakapan antara Ningqi dan Dongquan. Dia mengira Ningqi adalah orang yang bijaksana dan mengetahui batas kemampuannya. Menjadi diaken dari sekte nenek surgawi di negara mandat surga sempurna, itu tidak akan berlebihan bahkan jika dia meminta satu juta batu asal setahun. Lagipula, selama dia masih tinggal di sana selama seratus tahun, dia akan bisa mendapatkan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh seorang kultifator negara mandat surga pada umumnya. Namun sekarang, dia ingin bersaing memperebutkan posisi diakon. Jika dia tidak memiliki kartu truk khusus, maka dia hanya bersikap sombong. Senior Han, menurutku aku memenuhi syarat untuk menjadi diaken dengan kemampuanku. Ningqi tersenyum. Arogan. Salah satu dari tiga penggarap negara kelahiran kembali mencipir. Orang ini bukan manusia. Dia memiliki aura setan. Namun, Tai Li dan Tai Chu tampaknya bukan wilayah ras iblis. Ningqi belum pernah melihat iblis yang kuat di kedua tempat itu. Setidaknya, klan Kilin dianggap sebagai ras iblis. Dia belum pernah mendengar informasi apapun tentang klan Kilin. Hanya ada satu kemungkinan. Klan Kilin berada di pusat dunia Senluo. Abadi. Kamu akan tahu apakah aku sombong atau tidak jika kamu mencobanya. Ningqi tersenyum. Dong Chuan dan yang lainnya langsung menebak sesuatu dari ketenangannya. Mereka saling memandang dengan aneh. Mereka tidak bodoh. Yang paling lemah di antara mereka adalah di negara karma. Tidak ada yang percaya bahwa Ningqi akan memilih untuk melawan tiga penggarap negara kelahiran kembali tanpa kartu truf. Seorang kultifator negara kelahiran kembali pada tahap awal. Namun, mereka tidak mau percaya bahwa Ningqi adalah seorang jenius yang bisa melawan orang-orang yang levelnya lebih tinggi darinya. Mereka pernah melihat praktisi sekuat ini sebelumnya, namun tidak banyak dari mereka. Mereka biasanya diasuh oleh sekte terkemuka, dan Ningqi datang ke sekte Tianmu. Melamar berarti dia adalah seorang kultifator keliling. Jika dia benar-benar memiliki sarana macam pertemuan yang tidak disengaja. Ahli ras iblis negara kelahiran kembali awal yang memarahi Ningqi karena sombongnya sedikit mengernyit. Matanya berubah serius, begitu pula dua lainnya. Baiklah, ayo pilih diakennya dulu. Kalian bisa bertanding dulu. Han Buwei menatap Ningqi dalam-dalam, lalu menatap Dongchuan dan yang lainnya. Beberapa diaken telah dipilih. Pejuang negara takdir seperti Dongchuan pasti bisa menjadi diaken, tapi gaji mereka akan jauh lebih tinggi daripada gaji mereka di negara kausalitas. Itu adalah sesuatu yang akan dibicarakan nanti. Han Buwei bertanggung jawab atas penampilan Dongchuan. Di bawah bimbingan Han Buwei, Dongchuan dan yang lainnya bertarung satu demi satu. Hasilnya keluar dalam waktu kurang dari setengah jam. Beberapa penggarap alam karma merasa sedih dan meninggalkan Sekte Nenek Surgawi di bawah pimpinan Diakon dan penahbis alam kelahiran kembali di samping Han Buwei. 15 orang sisanya telah berhasil melamar posisi diaken di Sekte Nenek Surgawi. Dongchuan adalah salah satunya, tapi dia lebih lemah dari Han Buwei. Ada tiga orang lainnya yang berada pada tahap menengah dan lanjutan dari Faith State. Selanjutnya, kalian berempat. Apakah kalian ingin menarik undian atau Han Buwei memandang Ningki dan yang lainnya? Ketiga penggarap negara kelahiran kembali awal saling memandang. Pakar Ras Iblis memandang Ningki dan berkata, saya akan bersaing dengannya. Dua penggarap negara kelahiran kembali awal lainnya memiliki beberapa keberatan, tetapi mereka tidak yakin apakah Ningki memiliki kartu truf yang dapat melawan ahli negara kelahiran kembali. Jika dia melakukannya, mereka tidak hanya akan kehilangan muka tetapi juga kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi diaken. Ada pun kualifikasi untuk posisi penatua yang disucikan, setelah berpikir panjang, dia merasa lebih aman bertarung melawan seseorang dengan level yang sama, jadi dia memberikan Ningki yang tidak diketahui itu kepada ahli klan Iblis itu. Bagaimana denganmu? Belum terlambat untuk mundur sekarang. Saya dapat mengatur posisi diaken untuk Anda. Han Buwei memandang Ningki. Saya pasti akan menjadi diaken. Ningki menyeringai. Baiklah. Han Buwei mengangguk. Dengan sangat cepat, hanya Ningki dan Diman negara kelahiran kembali tahap awal yang tersisa. 20 orang yang tersisa semuanya berdiri di luar penghalang pelindung arena seni bela diri, mengawasi mereka berdua. Saya Bao Chong Tian. Pakar ras Iblis negara kelahiran kembali tahap awal memandang Ningki dan memperkenalkan dirinya. Ultraman. Kata Ningki. Bao Chong Tian sangat marah. Aku dengan jelas mendengar anak itu memanggilmu kakak Ning. Dia menunjuk Dongquan. Dongquan memiliki ekspresi polos di wajahnya, tapi hatinya curiga. Mungkinkah Ultraman adalah nama asli Ningki? Bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, beberapa petani sangat bangga. Mereka tidak bersedia mengungkapkan nama asli mereka kepada orang-orang yang tingkat kultifasinya lebih rendah dari mereka. Nama keluargaku Ning, Ultraman. Tidak bisakah? Ningki menyeringai. Tidak apa-apa. Tapi namamu agak aneh. Bao Chong Tian mengerutkan ke Ning. Itu hanya sebuah nama. Itu tidak terlalu penting. Menurutku kamu bisa mengambil tindakan sekarang. Ningki tersenyum. Kamu hanya seorang kultifator pick fate state. Jika saya mengambil langkah pertama dan kabar tersiar, di mana saya akan meletakkan wajah saya. Saya akan memberi Anda lima, tiga gerakan. Kata Bao Chong Tian, dia ingin mengatakan lima gerakan, tapi entah kenapa, dia mengubahnya menjadi tiga gerakan. Baiklah, maka aku tidak akan menahan diri. Ningki tersenyum dan perlahan berjalan menuju Bao Chong Tian. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan membuka salah satu dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Pada saat dia mengambil tujuh atau delapan langkah, vitalitas darah di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Apakah orang ini seorang kultifator fisik? Tidak heran dia begitu berani melawan seorang kultifator tingkat kelahiran kembali awal. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, aku khawatir dia tidak lebih lemah dari seorang kultifator tingkat kelahiran kembali awal. Jadi dia adalah seorang kultifator kondisi fisik. Meskipun dia hanya berada di tingkat takdir, kekuatan fisiknya sebanding dengan seorang kultifator tingkat kelahiran kembali. Dong Chuan dan yang lainnya tercengang. Mereka akhirnya tahu apa, kartu truf, Ningqi. Han Buwei juga terkejut. Dia menganggup dan menatap Ningqi dengan tatapan yang lebih lembut. Karena Ningqi begitu kuat, wajar saja jika dia memperjuangkan posisi diakon. Ekspresi Bao Chong Tian berubah ketika Ningqi membuka gerbang tersembunyi dalam ke-6. Dia telah berjanji untuk membiarkan Ningqi melakukan tiga gerakan terlebih dahulu, itulah sebabnya dia tidak bergerak. Tapi ketika Ningqi membuka gerbang tersembunyi dalam yang ke-7, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia mengepalkan tangannya. Ketika Ningqi membuka gerbang tersembunyi dalam yang ke-8, energi darah di tubuhnya mengembun menjadi lautan. Bahkan Han Buwei dan para penggarap negara kelahiran kembali terkejut. 3.597 Tercelah. Itu bukan Ningqi, tapi Dong Chuan, yang sedang menonton pertempuran, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wuss. Lusinan tatapan tertuju pada Dong Chuan. Kedua penggarap negara kelahiran kembali tahap awal memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tercelah. Sama sekali tidak. Bahkan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekan ki darah Ningqi. Kekuatan Bao Chong Tian serupa dengan mereka. Tetapi jika dia memberi Ningqi tiga gerakan, dia akan dirugikan. Mereka juga tidak akan mengakui bahwa mereka telah mengingkari janjinya. Ning ini, Ultraman, kenapa namanya sulit diucapkan? Kekuatan fisiknya sangat kuat. Dia pasti telah mengembangkan semacam keterampilan penempaan fisik yang kuat untuk dapat mencapai tingkat seperti itu di Fate State. Apakah dia manusia? Di antara empat klan kaisar besar umat manusia, hanya satu klan yang berspesialisasi dalam teknik pemurnian tubuh. Namun, nama keluarga klan itu bukanlah Ning, melainkan Zhou. Selain itu, ada beberapa sekte lain yang menghususkan diri pada teknik pemurnian tubuh. Mungkinkah dia menjadi murid inti dari salah satu sekte itu? Atau murid sejati? Tanda tanya petik dua, itu tidak mungkin. Empat klan kaisar besar yang kamu sebutkan berada di wilayah Thaili. Kita berada di awal mutlak. Bahkan kamu dan aku akan kesulitan mencapai wilayah Thaili, apalagi seorang kultifator negara takdir. Tapi itu bukan tidak mungkin. Anak ini melakukan kejahatan di sana, jadi dia melarikan diri ke Tai Chu kami. Saya harap Bao Chong Tian bisa menekannya. Dua ahli tahap kelahiran kembali tahap awal berkomunikasi satu sama lain. Jika Ningki menang, salah satu dari mereka harus menghadapi Ningki. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ningki memberi mereka perasaan menyeramkan. Waktu yang tepat. Ningki tertawa terbahak-bahak. Gerbang kesembilan dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, terbuka. Pada saat ini, kekuatan fisiknya melonjak sekali lagi, menyebabkan wajah Han Buwei menunjukkan ekspresi terkejut. Dan menghadapi Bao Chong Tian dari Ningki, perasaan itu menjadi lebih jelas. Kekuatan kidan darah yang mengerikan membuat Han Buwei tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Bukankah dia menggunakan kekuatan penuhnya? Apakah dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Sudah terlambat bagi Bao Chong Tian untuk mundur. Tinjunya bertabrakan dengan tinjun Ningki, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Dengan tinju mereka sebagai pusat gempa, gelombang kejut darah dan energi Ki yang mengerikan menyebar ke segala arah. Bahkan para murid dari pegunungan lain dari sekte Nenek Surgawi dapat mendengar keributan tersebut, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Retakan. Setelah suara keras, terdengar suara nyaring. Lengan Bao Chong Tian patah, dan tinjun Ningki mendarat di dadanya. Kultifator tahap awal negara kelahiran kembali hanya sempat berteriak dan mengeluarkan setegup darah. Dengan suara keras, dia menghantam perisai pelindung di sekitar arena. Kemudian, dia terpeleset dan jatuh ke tanah. Dia sudah koma. Sosok Ningki bergoyang dan dengan mudah menghindari panah darah yang keluar dari mulut macan tutul. Dia kemudian memandang Han Buwei dengan tenang. Kamu telah memenangkan pertandingan ini. Namun, jika dia tidak melawanmu secara langsung dan malah menggunakan berbagai teknik ahli tahap reinkarnasi, kamu tidak akan menang dengan mudah. Kata Han Buwei, semua orang mengangguk setuju, terutama para ahli negara kelahiran kembali. Meski yang pingsan adalah Bao Chong Tian, mereka tetap merasakan hal yang sama. Seorang ahli tingkat kelahiran kembali telah dikalahkan oleh seorang kultifator alam amanat surga. Tidak peduli apa, mereka merasa tidak enak. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Jika Ningki membuka sembilan gerbang tersembunyi batin sejak awal, Bao Chong Tian akan sangat berhati-hati dan tidak akan melawannya secara langsung. Bukan karena Bao Chong Tian bodoh, tapi Ningki telah menggunakan identitasnya sebagai seorang kultifator negara takdir untuk membuat Bao Chong Tian ceroboh dan menuntunnya ke jalan yang telah dia rencanakan. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak peduli seberapa hati-hatinya Bao Chong Tian, Ningki bisa saja menggunakan fajar musim semi untuk mencegah Bao Chong Tian melarikan diri. Senior Han Benar, aku hanya beruntung. Ningki berkata seolah dia telah mempelajari sesuatu. Semakin lawan meremehkannya, semakin baik. Sekarang giliranmu. Han Buwei melihat kedua ahli negara kelahiran kembali lainnya. Setelah itu, keduanya menghabiskan satu jam bertarung sampai mati. Pada akhirnya, seorang kultifator ras asing yang sangat tinggi dan berambut hijau muncul sebagai pemenang. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Hati-hati. Pakar negara kelahiran kembali berambut hijau memandang Ningki dengan serius dan berbicara terus terang. Dia tidak bermaksud memberi Ningki kesempatan untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, pihak lain mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menginjak lantai batu biru di depannya. Kemudian, seorang manusia batu yang sangat besar tiba-tiba merangkak keluar dari lantai batu biru. Manusia batu ini tampaknya tidak hidup, tetapi ia juga memancarkan aura seorang penggarap tingkat kelahiran kembali awal. Dari penampilannya, dapat diketahui bahwa ia sangat kuat. Jika digunakan untuk menahan Ningki, ahli negara kelahiran kembali lainnya dapat menggunakan mantra dari belakang. Di mata orang banyak, akan sangat sulit bagi Ningki, yang hanya berada di tingkat nasib surgawi, untuk menang. Pakar negara kelahiran kembali yang disingkirkan oleh Ningki sudah bangun. Dia berdiri di luar arena pencaksilat dengan wajah pucat. Dia tidak pergi tetapi meminta Hanbuwei untuk membiarkan dia menonton sisa pertempuran. Sejak dia dikalahkan oleh Ningki, Hanbuwei hanya ragu sedikit sebelum menyetujuinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia setuju. Oleh karena itu, murid iblis samsara ini menatap Ningki dengan tatapan mematikan di matanya. Yang dia inginkan hanyalah melawan Ningki lagi dan menghapus rasa malunya. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan dengan bodohnya bentrok langsung dengan Ningki. Kamu kalah. Pakar negara kelahiran kembali yang berambut hijau itu menyeringai. Aku pergi ke alam rahasia King Yu dan membunuh ahli negara kelahiran kembali dari ras hantu raksasa. Aku menggunakan tubuhnya untuk memurnikan hantu batu ini. Ras hantu raksasa secara alami kuat. Bahkan jika dia sedikit lebih lemah darimu, itu sudah cukup untuk menahanmu. Tahukah kamu apa artinya jika kamu tidak bisa dekat denganku. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Ningki tidak membuang waktu dengan lawannya. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Delapan belas telapak tangan penaklub naga dikenal karena kekuatannya. Semakin kuat kekuatan fisik penggunanya, semakin kuat pula teknik telapak tangannya. Selain itu, Ningki juga telah mengaktifkan seni suci gajah naga yang memenjarakan surga ke-66. 66 naga perak meraung dan membombardir gargoy pihak lain. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, kerumunan itu melihat hantu batu, yang sebanding dengan ahli tingkat kelahiran kembali awal, meledak berkeping-keping dan berserakan di tanah. Apa menurutmu aku tidak punya metode lain selain tinjuku? Ningki tersenyum sambil berjalan menuju kultifator negara kelahiran kembali tahap awal. Ketika Ningki hendak menghubunginya, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mengaku kalah. Anda adalah kultifator alam amanat surga terkuat yang pernah saya lawan. Tidak ada orang lain yang seperti Anda. Saya yakin latar belakang Anda tidak sederhana. Karena Anda ingin melawan saya, saya yakin Anda memiliki latar belakang yang luar biasa. Seperti kilatan petir, dia langsung muncul di depan penggarap tahap awal alam kelahiran kembali dan melontarkan beberapa pukulan. Setiap pukulan dilakukan dengan kekuatan penuhnya. Penggarap tahap awal alam kelahiran kembali buru-buru mencoba membela diri. Namun, pertahanannya terlalu lemah di depan kekuatan murni Ningki. Bang! Of! Aku sudah mengaku kalah, dan kamu masih ingin membunuhku. Kultifator negara kelahiran kembali tahap awal berlutut di depan Ningki dengan satu tangan di dada. Dia memandang Ningki dengan ketakutan, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Ningki menatap pria dari atas. Jika kamu ingin mengaku kalah, akui saja kekalahan. Mengapa kamu harus menabur perselisihan antara aku dan sekte Tianmu? Jika aku menjadi diaken hari ini, mayatmu pasti sudah dingin sekarang. Aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Di negeri Thaili, saya telah membunuh banyak orang dan banyak dari mereka lebih kuat dari Anda. Anda hanyalah seorang kultifator tahap kelahiran kembali tahap awal. Ingat, jika kamu berani bersikap icik di hadapanku lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan. Ningki berkata dengan dingin. Banyak orang yang dia bunuh lebih kuat dari seorang penggarap negara kelahiran kembali tahap awal. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka sekali lagi terkejut. Namun, melihat penampilan Ningki, sepertinya dia tidak berbohong. Dari kekuatan yang dia tunjukkan tadi, sepertinya dia memang bisa bertarung melawan ahli tahap menengah kelahiran kembali. Jika dia membunuh ahli tahap menengah kelahiran kembali. Jika dia telah membunuh seorang kultifator tingkat kelahiran kembali tingkat menengah, hal itu bukan tidak mungkin. Apakah itu berarti dia telah menyinggung banyak orang di negeri Thaili dan itulah sebabnya dia datang ke negeri Thaili? Kultifator tahap awal kelahiran kembali, yang terpaksa berlutut di tanah karena tiga pukulan Ningki, memasang ekspresi tidak yakin di wajahnya. Setelah beberapa nafas, dia perlahan berdiri dan berbalik untuk pergi. Bao Chong Tian tidak berani menatap Ningki. Dia menundukkan kepalanya dan segera pergi bersama Ningki. Lelucon yang luar biasa, dia jelas melihat tiga pukulan Ningki dari samping. Dengan kekuatannya, dia mungkin akan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Jika dia terus tinggal di sini, dia akan mencari masalah. Langkah yang bagus, adikku. Han Buwei tersenyum dan bertepuk tangan. Menekan keadaan kelahiran kembali tahap awal dengan kultifasimu di alam takdir sempurna sudah cukup bagimu untuk menjadi diaken dari sekte nenek surgawi. Teman-teman, bawakan aku tanda diaken itu. Tanda seru-tanda seru petik dua. Ya. Seorang kultifator negara kelahiran kembali di samping Han Buwei mengangguk. Sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Beberapa nafas kemudian, dia muncul kembali dengan token giok hitam legam di tangannya. Han Buwei mengambil token giok itu dan memberikannya kepada Ningki. Dia tersenyum dan berkata, Penatuan Ning yang terhormat, ini adalah token giok yang diberikan oleh diaken. Dengan itu, Anda dapat pergi kemanapun di gerbang nenek surgawi kecuali beberapa area terlarang. Selain itu, Anda dapat menggunakan token giok ini setiap tahun. Kar, kumpulkan gajimu sebesar 5 juta batu asal. Terima kasih, Han yang disucikan. Ningki menyimpan token giok itu dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Dia tidak menawar karena tidak perlu. Pada saat yang sama, dia mengubah cara dia memanggil Han Buwei dari senior Han menjadi Penatuan Han yang terhormat. Semuanya, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Biasanya, dua tetua yang berada di urutan kedua setelah Master Sekte sedang mengasingkan diri, jadi Master Sekte tidak akan punya banyak waktu untuk menjaga Sekte tersebut. Jadi, jika kalian punya jika ada masalah, kamu bisa datang kepadaku atau ketiga tetua lainnya. Han Buwei tersenyum dan pergi dengan beberapa kata lagi. Namun tak lama kemudian, seorang kultifator negara karma datang untuk menjelaskan kepada Ningki dan yang lainnya apa yang perlu mereka perhatikan saat pertama kali bergabung dengan gerbang nenek surgawi. Sebenarnya itu sangat sederhana. Selain itu, ada masalah dalam mengatur akomodasi untuk semua orang. Dongcuan dan yang lainnya hanya diaken, jadi akomodasi mereka tidak sebaik Ningki. Adapun Ningki, dia ditugaskan di pegunungan sendirian. Sudah ada banyak murid gerbang nenek surgawi yang berkultifasi di sana. Ningki harus menangani beberapa pekerjaan sehari-hari dan memikul tanggung jawab mengajar para murid gerbang nenek surgawi. Tidak mudah mendapatkan 5 juta batu asal setahun. Tetua Ning yang terhormat, ini adalah gunung tanpa penyesalan. Ada 800 murid di gunung itu, 700 murid pelataran luar, dan 100 murid pelataran dalam. Sedangkan untuk murid inti, mereka semua berkultifasi di tempat lain. Biasanya, mereka diajar oleh 4 tetua agung yang dihormati, dan kadang-kadang, 2 tetua agung juga akan datang. Kadang-kadang, kedua tetua juga keluar untuk memberi mereka petunjuk. Orang yang memimpin Ningki adalah murid sekte luar gerbang nenek surgawi yang bahkan belum membentuk istana surgawi. Dari kata-katanya, Ningki memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan gerbang nenek surgawi. Gerbang nenek surgawi jauh lebih lemah dibandingkan paviliun bintang kuno. Oleh karena itu, selama seseorang adalah kultifator langkah ketiga, seseorang bisa menjadi murid sekte luar. Jika seseorang membentuk istana selestial, ia akan menjadi murid sekte dalam. Jika seseorang membentuk negara karma, ia akan menjadi murid inti. Gerbang nenek surgawi adalah murid sejati gerbang nenek surgawi. Gerbang nenek surgawi juga memiliki seorang murid utama. Tidak diketahui apakah sebagian besar sekte di alam luo ilahi memiliki murid utama. Murid utama gerbang nenek surgawi adalah ahli puncak alam kelahiran kembali. Dikatakan bahwa dia belum lama berkultifasi, tetapi dia sangat berbakat. Dia tidak lagi berada di gerbang nenek surgawi tetapi telah keluar untuk mencari kesempatan menerobos ke alam kematian. Penatuan Ning yang terhormat, Anda adalah seorang diaken, jadi murid sekte luar dan murid sekte dalam di gunung tanpa penyesalan berada di bawah jurisdiksi Anda. Pada saat yang sama, Anda memiliki empat diaken di bawah Anda. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah diakonnya. Orang yang paling berkuasa di gunung tanpa penyesalan. Namun, para diaken harus memberikan ceramah bulanan untuk membimbing para murid. Terlepas dari apakah mereka murid sekte dalam atau luar, mereka harus membayar 10 batu asal jika ingin mendengarkan. Murid pelataran luar tampaknya sangat berhati-hati saat berbicara, dan diam-diam dia mengamati ekspresi Ningki. Ketika dia melihat Ningki sedikit mengernyit, dia buru-buru menambahkan, Tentu saja, jika Anda berkultivasi dengan pintu tertutup, Anda tidak perlu memberi ceramah. Sebulan sekali tidak masalah. 800 murid, jika mereka semua datang untuk mendengarkan ceramah saya, maka akan ada 8.000 batu asal setiap kali. Jika saya memberi ceramah 4 kali sebulan, maka akan menjadi 32.000 batu asal. Dalam setahun, ratusan ribu origin seton akan ada di akun, dan pendapatannya akan setara dengan gaji seorang petugas selama satu tahun. Saya sangat penasaran, apakah ada juga 800 murid di gunung lain. Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Yah, masih ada lagi. Berapa banyak lagi? Sekitar 30.000 hingga 40.000 orang. 30.000 hingga 40.000 orang. Memberikan ceramah sekali berarti 300.000 hingga 400.000 batu asal. Jika dia hanya memberikan ceramah sebulan sekali, dia akan mendapatkan sekitar 5 juta batu asal setahun. Tampaknya gerbang nenek surgawi pada dasarnya memberikan gunung-gunung ini kepada keturunan langsung untuk bereinkarnasi. Ini bukan giliran Ningki. 3599. Ketika murid sekte luar mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Ningki, Menteri Ning, sebaiknya jangan membicarakan hal ini di sekte, karena ketua sekte telah mengatakan bahwa penatualan pingping meninggal. Adalah hal yang tabu. Kematian penatualan pingping dalam meditasi adalah suatu hal yang tabu. Jika ada yang membahasnya secara pribadi, mereka akan dihukum. Beberapa waktu lalu, ada petugas yang dihukum, namun belum ditemukan. Beberapa murid batin juga sama. Dihukum. Lenyap, Ningki tiba-tiba teringat pada beberapa kultifator dari sekte nenek surgawi yang menghilang di hadapannya di kota Blue Estone. Dia tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya, tapi Ningki telah menerima informasi dari murid sekte luar ini. Kemungkinan besar itu terjadi. Master sekte dari sekte ibu surgawi sudah mengetahui identitas sebenarnya dari penatualan pingping. Jika tidak, bahkan jika seorang tetua biasa meninggal, hal itu tidak akan dianggap tabu, dan para murid tidak diperbolehkan mendiskusikannya. Di balik ini, mungkin ada bayangan para penggarap jiang tanpa batas. Kalau begitu, para ahli di toko obat di kota Batu Hijau kemungkinan besar adalah kultifator jiang tanpa batas. Ningki tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mungkin ada kultifator jiang tanpa batas di sekte ibu surgawi, menunggu seseorang mengungkapkan diri mereka, dan kemudian muncul untuk menekan mereka. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dalam tindakan selanjutnya. Misi yang diatur oleh ketua memang tidak sederhana. Apa gunanya benda itu? Ningki menghela nafas dalam hatinya. Benda yang diinginkan oleh kepala suku untuk diambilnya hanyalah bola batu yang sangat biasa, jenis yang tidak terlihat mencolok. Namun, Ningki pasti tidak menyangka bahwa itu sebenarnya hanyalah bola batu. Nilainya mungkin jauh melampaui imajinasinya. Di aula utama gunung tanpa penyesalan. Ningki duduk di kursi utama, dan di depannya berdiri ratusan murid sekte dalam dan luar dari sekte ibu surgawi. Mereka memandang Ningki dengan rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Sebelumnya, yang bertugas mengelola Nori Great Mountain hanyalah seorang diakon. Mereka tidak menyangka sekte tersebut akan mengatur diaken kali ini. Ini adalah posisi yang hanya bisa diambil oleh para ahli negara kelahiran kembali. Tingkat budidaya mereka jauh lebih rendah daripada Ningki, dan yang terkuat hanyalah seorang pembudidaya istana abadi. Mereka tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi Ningki yang telah dicapai, dan hanya berpikir bahwa Ningki adalah ahli negara kelahiran kembali. Menteri Ning, selain mereka yang sedang menjalankan misi dan mereka yang mengasingkan diri, murid-murid lainnya semuanya ada di sini. Zhang Tao berbisik. Dia adalah murid sekte luar yang bertanggung jawab membawa Ningki ke gunung tanpa penyesalan. Tapi sekarang, dia telah menjadi sasaran kecemburuan dan kecemburuan murid-murid lain di aula. Untuk dapat berhubungan dengan diaken baru ini terlebih dahulu, tentu saja ada banyak manfaatnya. Oke, aku mengerti. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi sekarang. Ningki mengangguk ringan. Itu dia. Semua orang memandang Ningki dengan tercengang. Bukankah diakon baru seharusnya diberi ceramah? Ini. Zhang Tao memaksakan senyum dan berkata dengan suara rendah, diakon Ning, kami. Apa lagi yang kamu mau? Ningki sedikit mengernyit. Melihat ini, Zhang Tao tidak berani bersuara. Setelah beberapa saat, seorang kultifator wanita akhirnya berkata, Yang mulia Ning, kuota pil gunung tanpa penyesalan kami untuk bulan ini telah tertahan di puncak utama dan belum didistribusikan. Kami bertanya kepada puncak utama dan mereka berkata bahwa mereka sedang menunggu diakon baru tiba. Biarkan diakon mengambilnya. Apakah ini pil yang biasa kamu gunakan untuk berkultifasi? Ningki dengan tenang melirik ke arah kultifator wanita. Ya. Kultifator wanita mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arah Ningki. Dia hanyalah seorang kultifator istana abadi dan merasa sedikit gugup menghadapi ahli negara kelahiran kembali. Tapi untuk dirinya sendiri dan murid lainnya, dia harus angkat bicara. Secara logika, meskipun kamu tidak memiliki pemimpin, pilmu tidak boleh ditahan. Apakah kalian menyinggung seseorang? Ningki tersenyum ringan. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Mereka tidak berani berbicara sekarang karena hal ini. Jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Ningki, mereka takut Ningki akan menyelesaikan masalahnya nanti. Tetapi jika mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Ningki, mereka takut Ningki tidak akan membela mereka. Jika mereka membela dia, maka masa depan budidaya mereka akan menjadi masalah. Siapa namamu? Ningki dengan acuh tak acuh melirik ke arah kultifator wanita. Murid Zhang Zilan. Kultifator perempuan berkata dengan suara rendah. Katakan padaku, mengapa puncak utama menahan pilmu? Ningki tersenyum. Zhang Zilan ragu-ragu untuk beberapa saat dan akhirnya membuka mulutnya. Tuan Ning, sejujurnya, ada seorang penatua di puncak utama dan hall yang pernah berselisih dengan mantan diakon gunung tanpa penyesalan kita. Jadi karena diaken ini berbicara tentang hal itu, dia dihukum. Setelah dia menghilang tanpa jejak, pil obat gunung tanpa penyesalan kami tidak pernah dibagikan. Mendengar ini, Ningki melirik Zhang Tao. Orang yang dia bicarakan mungkin adalah mantan diaken di gunung tanpa penyesalan. Karena dia membicarakan masalah itu, dia dihukum, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ini hanya bisa menakuti para murid di bawah. Hilangnya pihak lain jelas bukan karena dia banyak bicara. Kemungkinan besar, itu karena dia memiliki hubungan langsung dengan Lanpingping. Berpikir cepat, Ningki tiba-tiba mendapat ide. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa idenya kemungkinan besar mendekati kebenaran. Orang-orang yang hilang, orang-orang yang dihukum, mungkin semuanya adalah kultifator gelap. Sekte Nenek Surgawi telah dimusnahkan. Bahkan orang-orang yang menghilang di kota Blue Estone mungkin juga adalah kultifator gelap. Ningki dengan tenang melirik Zhang Zilan, dan kemudian dibawa ekspresi gugup semua orang, dia perlahan berkata, saya akan mengambil pil yang Anda butuhkan untuk berkultifasi. Anda bisa pergi sekarang. Kalau begitu, kita pergi dulu. Semua orang ragu-ragu dan saling memandang, lalu berbalik dan pergi dengan enggan. Ningki mengatakannya dengan santai. Menurut mereka, soal pil itu harusnya sudah selesai. Tuan Ning, saya juga akan pergi. Melihat ini, Zhang Tao buru-buru memberi hormat. Jangan pergi dulu, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Ningki tersenyum. Ah, Tuan Ning, tolong tanyakan. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Zhang Tao terkejut, lalu dengan cepat mengangguk. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan beberapa kultifator yang mengaku berasal dari Sekte Nenek Surgawi. Mereka sedikit sombong. Saya tidak tahu apakah Anda mengenal mereka. Ningki tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dengan lembut, dan menguraikan penampilan orang-orang dengan kekuatan spiritual. Bukankah itu kakak senior Duan dan yang lainnya? Zhang Tao sedikit terkejut. Oh, Anda tahu mereka. Ningki memandang Zhang Tao dengan senyum tipis. Mendengar ini, Zhang Tao mengangguk. Tuan Ning, mereka semua adalah murid inti, tetapi mereka sedang menjalankan misi beberapa waktu yang lalu. Begitu mereka mengetahui, orang itu meninggal, mereka segera bergegas kembali ke Sekte. Tampaknya mereka bahkan pergi ke tempat di mana orang itu lewat. Pergi untuk memberi penghormatan. Setelah jeda, Zhang Tao menatap Ningki dengan hati-hati dan berpikir, apakah orang-orang ini menyinggung di Aken baru ini. Beri hormat. Seperti yang diharapkan, mereka kemungkinan besar adalah kultifator gelap. Mata Ningki berkedip. Orang-orang ini tiba-tiba menghilang di kota Blue Estone. Mereka mungkin sudah selesai. Kota Blue Estone jelas merupakan jebakan. Para pembudidaya Jiang tanpa batas memang merencanakan sesuatu. Ke arah mana puncak utamanya? Ningki tiba-tiba bertanya. 3.600. Zhang Tao terbang ke depan Ningki dengan ekspresi pahit dan membawanya ke puncak utama Sekte Nene Surgawi. Meskipun dia juga anggota Unregretful Mountain, budidayanya sedikit terpengaruh setelah puncak utama memutus pasokan ramuan ke Unregretful Mountain. Namun, Ningki membiarkannya memimpin jalan menuju puncak utama. Jika berita tentang dia yang memimpin jalan menuju puncak utama sampai ke telinga tetua di Aula Pil Puncak Utama itu, dia mungkin akan masuk daftar hitam pihak lain. Perlu diketahui bahwa terlepas dari apakah itu diaken atau diaken, mereka semua adalah orang luar. Bahkan jika mereka tinggal di Sekte Nene Surgawi selama ratusan atau ribuan tahun, mereka mungkin akan pergi di masa depan dan pergi ke Sekte yang lebih kuat. Pada saat itu, bukankah dia, Zhang Tao, harus menghadapi Pil Hall di puncak utama sendirian? Kemarahanku. Apakah kamu takut? Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Penatua Ning yang ditahbiskan, latar belakang Penatua Gongsun dari Balai Pil cukup kuat. Nenek moyangnya adalah salah satu dari dua tetua agung dari Sekte Nene Surgawi kita. Kali ini, ketika kita menuju ke Balai Pil di puncak utama, kita harus mencoba yang terbaik adalah menghindari konflik apapun jika kita bisa. Penatua Gongsun menargetkan mantan di Aken dan seharusnya tidak mempersulit gunung yang tidak menyesal saat ini. Zhang Tao berkata dengan suara rendah. Salah satu dari dua tetua yang hebat. Itu akan menjadi ahli alam abadi. Alam ini lebih kuat dari kematian namun lebih lemah dari kematian. Di dunia Shen Luo saat ini, dia akan dianggap sebagai ahli kelas satu. Bagaimanapun juga, Kaisar Agung adalah pemimpin dari pasukan-pasukan besar dan tidak akan muncul di dunia petinju dengan mudah. Sisanya adalah alam abadi. Kebanyakan orang di alam kematian sedang bersiap untuk menerobos kematian. Kemacetan dan naik ke alam Kaisar. Setelah itu adalah alam abadi. Untuk menerobos ke alam kematian, para pembudidaya ini sering muncul di depan umum untuk memperjuangkan sumber daya budidaya. Jika Ningki melangkah ke langkah kelima, kemungkinan besar dia akan sering bertemu dengan ahli alam abadi. Jangan khawatir. Kedua tetua agung bukanlah orang yang bertanggung jawab atas sekte nenek surgawi. Jika mereka menindas orang lain, aku akan membawamu ke master sekte untuk mengadu. Ningki tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Zhang Tao berubah drastis. Dia buru-buru menatap Ningki, mencoba menilai apakah dia mengatakan yang sebenarnya dari ekspresinya. Namun, setelah Ningki selesai berbicara, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tidak peduli bagaimana penampilan Zhang Tao, dia tidak bisa mengatakan apapun. Hem. Tak lama kemudian, keduanya sampai di puncak utama. Awalnya, dengan status Zhang Tao, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki puncak utama. Namun, setelah Ningki menunjukkan token Giyok Diaken, kultifator yang menjaga puncak dengan mudah melepaskannya. Selain master sekte, dua tetua agung, dan empat konsekrator alam mati, posisi berikutnya adalah konsekrator diakon. Mereka dianggap berada di eselon menengah dan atas dari sekte ibu surgawi. Biasanya, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Auladan adalah tempat yang cukup penting, jadi Ningki dan Zhang Tao berjalan cukup jauh sebelum mereka melihat sebuah bangunan yang sangat besar yang dipenuhi dengan aroma obat di sebuah lembah di puncak utama. Di sekitar gedung terdapat puluhan ribu hektare ladang yang ditanami tanaman. Ada berbagai macam materi spiritual dan ramuan. Meskipun Ningki tidak terlalu membutuhkan ramuan, ketika dia melihat materi spiritual dan ramuan ini, dia tidak bisa tidak berpikir untuk merampoknya. Zhang Tao, kamu hanyalah murid luar, mengapa kamu sampai ke puncak utama? Berjuang untuk mendapatkan pil obat untuk gunung tanpa penyesalan Anda. Jangan sia-siakan usahamu, Penatua Gongsun tidak akan setuju. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan gunung sekarang, dan saya tidak akan mengusir Anda. Begitu mereka memasuki lembah, beberapa petani mendatangi mereka. Pakaian yang mereka kenakan sedikit berbeda dari para penggarap gunung tanpa penyesalan. Ada sulaman tungku yang menyala-nyala di dada mereka. Dan hold this cheap less. Kultifasi mereka berada pada tahap awal alam karma, dan mereka tampaknya memiliki dendam terhadap Zhang Tao. Saudara senior Liu, ini adalah konsekrator diakon baru dari gunung tanpa penyesalan, konsekrator Ning. Zhang Tao sedikit mengernyit, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Penah bis diakon. Ekspresi beberapa murid dan hold sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka mengira Ningki hanyalah murid gunung tanpa penyesalan, tetapi mereka tidak mengira dia akan menjadi konsekrator diakon yang baru. Bukankah ini ahli alam kelahiran kembali? Jadi itu konsekrator Ning. Kami menyambut Tuan Konsekrator. Kakak senior Liu dan yang lainnya saling memandang, lalu tersenyum tidak tulus dan memberi hormat pada Ningki. Mereka adalah murid dan hold, dan dan hold memiliki status yang sangat tinggi di sekte Ibu Surgawi. Master dan hold dipegang oleh salah satu dari dua tetua agung, jadi meskipun mereka tahu bahwa Ningki adalah konsekrator diakon, mereka tidak terlalu takut. Kamu datang pada waktu yang tepat. Nori Great Mountain belum membagikan ramuan selama beberapa bulan terakhir. Bawa aku untuk mengambilnya. Ningki tersenyum. Ini, tidak terlalu bagus. Pendistribusian obat mujarab tidak berada di bawah kendali kita. Kata-kata kita tidak terlalu berpengaruh. Konsekrator Ning, kenapa kamu tidak menemui tetua Gongsun? Kakak senior Liu tersenyum canggung. Zhang Tao, apakah kita harus pergi ke penatua Gongsun untuk mengumpulkan ramuan di masa lalu? Ningki memandang Zhang Tao dan tersenyum. Melapor kepada penatua Ning yang terhormat, di masa lalu, bagian dari gunung tanpa penyesalan kami didistribusikan secara pribadi oleh para diakon dari Aulapil. Jika Aulapil tidak memiliki tenaga kerja yang cukup, ketika sedang sibuk, diakin kami akan pergi ke Pil Hall untuk menemukan Elder Wu yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kumpulkan ramuannya. Zhang Tao berkata dengan wajah hormat. Hari ini, mereka sudah mencapai puncak utama. Apakah mereka bisa mendapatkan ramuan itu atau tidak? Mereka akan menyinggung Aula dan di puncak utama, dan bahkan dikenang oleh penatua Gongsun. Oleh karena itu, dia dan Ningki berada di perahu yang sama. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Nama keluargamu adalah Liu, kan? Xiao Liu, bawa kami menemui penatua Wu. Ningki memandang kakak senior Liu dan tersenyum. Ini, kita masih memiliki misi. Konsekrator Ning, kamu tahu. Kakak senior Liu memaksakan senyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mata Ningki menjadi dingin. Auranya tiba-tiba melonjak dan langsung menyelimuti orang-orang ini di tahap awal keadaan karma. Bagaimana mereka bisa menahan tekanan Ningki? Mereka berlutut di tempat dan membenturkan lutut mereka ke tanah. Retakan menyebar ke segala arah. Retakan itu menyebar ke segala arah selama lebih dari tujuh atau delapan sang. Anda, kakak senior Liu memandang Ningki dengan kaget dan marah. Ningki sebenarnya berani menyerang mereka di Dunhall. Bukankah dia takut dikepung oleh Dunhall Elders? Apa yang kamu? Entah kamu yang memimpin, atau kamu menyinggung atasanmu. Aku akan mengirimu kembali ke tungku untuk ditempa ulang. Ningki tersenyum. Reforging di sini benar-benar reforging. Setelah menghancurkan tubuh fisik mereka, mereka hanya dapat kembali ke istana abadi untuk mereformasi tubuh fisik mereka. Apakah mereka dapat mempertahankan wilayah mereka saat ini atau tidak, masih belum diketahui. Saat dia berbicara, aura di tubuh Ningki menjadi lebih menakutkan. Kakak senior Liu dan yang lainnya segera merasakan bekas retakan muncul di tulang mereka, dan paksaan Ningki terus meningkat. Jika mereka tidak setuju, tubuh mereka mungkin akan terkoyak. Berantakan. Aku akan membawamu menemui Penatuau. Konsekrator Ning, mohon tarik kembali aura Anda. Kami tidak tahan lagi. Kata kakak senior Liu sambil mengertakkan gigi. Dengan suara swash, aura Ningki menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Ningki tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Kenapa kamu tidak setuju tadi? Kenapa kamu meminta masalah? Huh. Zhang Tao mencibir dan mengejek.